Sidang di MK ini adalah teater hukum dunia, ini disaksikan oleh sidang dunia dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion, baru hari ini ada dissenting opinion Jadi saya kira begitu kira-kira keadaan di MK mengalami melankoli itu ada depresi, melankoli dalam psikologi artinya ada depresi karena tidak mampu untuk melihat peluang ke depan, seorang tertutup Kenapa? Karena memorinya ke belakang itu, masih ingin ada feudalisme Sama juga dengan keadaan kita hari-hari ini, bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba-tiba bingung kok begitu keadaannya Saya perhatikan tadi, wording yang dibacakan oleh Bapak Hakim Ketua MK menyebutkan menolak seluruhnya Pemilu pada masa orde baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu Namun secara empirik, pemilu orde baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaran pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu Oleh karena itu, azaz jujur dan adil dalam norma pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material Jujur dan adil yang dihendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan melainkan sikap tidak berlaku curang tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau menofatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curang dalam sebuah kontestasi Kalau kita bikin sedikit analisis yang lebih struktural yang menang adalah oligarki dan mereka yang menganggap bahwa ini diselesaikan secara demokratis sebetulnya gagal untuk melihat bahwa politik kita dari awal diasuh, diarahkan dan diambil keuntungannya oleh oligarki yang di partai apa indikasinya? indikasi dari apa? oligark tetap berkuasa semua dikendalikan oleh oligarki ya cuman itu faktornya yang menjelaskan gak ada penjelasan lain karena kita pindah dari demokrasi sorry, pindah dari otoritarianisme ke demokrasi kan seharusnya kita dorong itu satu gerak pindah yang revolusioner secara kualitatif mesti kita pindah dari otoritarianisme ke demokrasi tetapi yang terjadi sebetulnya bagian-bagian dari otoritarianisme itu masih masuk ke dalam era demokrasi yang terutama melekat di dalam sistem bawaan dari order baru adalah oligarki jadi dia carry over ke situ itu problem utama iklim demokrasi itu yang mesti kita lihat bukan keputusan mahkamah konstitusi jadi strukturnya tetap struktur oligarki dikendalikan atau bahkan saya mau katakan bukan lagi sekalian oligarki masih ada etikanya sama-sama kita jadi kalangan oligarki bisa memutuskan seini mungkin lebih parah sekarang bukan sekalian oligarki tapi poli-plutokrasi plutokrat yang mengatur dia bisa atur siapa yang bakal jadi camat siapa yang bakal ngeluarin agen dia kalau koruptor siapa yang bakal jadi kepala penjara hanya diatur oleh problem besar itu karena kepemimpinan politik atau ada faktor yang jauh lebih besar ya tentu karena kepemimpinan politik kepemimpinan politik yang tidak otonom pasti menjadi umpan empuk bagi oligarki, yunto, plutokrat sidang di MKN adalah teater hukum dunia ini disaksikan oleh seluruh dunia dan harus diingat putusan sengketa pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion baru hari ini ada dissenting opinion sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting karena biasanya hakim itu berembuk karena ini menyangkut jabatan orang kita harus sama dirembuk sampai sama nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting ini pertama dalam sejarah perjalanan mahkamah konstitusi memakai kata demokrasi terlihat suram ada kata suram tadi itu karena penuh kebencian kata suram itu mengingatkan saya pada satu istilah psikologi melankoli melankoli itu juga istilah di dalam sejarah pengetahuan ketika orang tiba-tiba kehilangan gairah justru ketika feudalisme di Eropa itu selesai seorang sejarawan namanya Johan Huizinga dia menggambarkan bahwa itu keadaan yang secara psikis membingungkan karena feudalisme sudah pergi tapi sensasi dari feudalisme masih orang inginkan jadi suasana itu menyebabkan peradaban Eropa waktu itu mengalami melankoli jadi saya kira begitu kira-kira keadaan di MK mengalami melankoli itu ada depresi melankoli dalam psikologi artinya ada depresi karena tidak mampu untuk melihat peluang ke depan seorang tertutup kenapa? karena memorinya ke belakang itu masih ingin ada feudalisme sama juga dengan keadaan kita hari-hari ini bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba-tiba bingung kok begitu keadaannya saya perhatikan tadi wording dari yang dibacakan oleh hakim Bapak Hakim Ketua MK menyebutkan menolak seluruhnya itu kenapa tidak menolak sebagian misalnya sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat ini menolak seluruhnya artinya mengabaikan semacam tuntutan etis dari masyarakat tapi itu saya paham karena MK akan bilang itu bukan kewajiban kami untuk memeriksa soal etis dari justice atau injustice tetapi ada soal yaitu bahwa dengan ucapan itu menolak seluruhnya maka kimia yang terpisah hari ini antara 01-02 akan tetap berlanjut karena menolak seluruhnya itu kalau itu yang banyak rekonsiliasi mustinya ada semacam balancing baik di dalam wording maupun di dalam bahasa tubuh dari MK tapi itu tidak terlihat jadi justru MK mengukuhkan kembali bahwa tidak mungkin rekonsiliasi itu berlaku karena MK sebagai katalisator justru menolak seluruhnya itu ini masalah pengabaian tuntutan etis sebelum kemas Budiman atau memang fakta-fakta persidangan yang tidak bisa mengakomodasi ya memang itu kan saya katakan tadi akhirnya MK kembali pada fungsi primernya yaitu menjadi formalistik bahkan legalistik gitu kalau dalil yang tidak bisa dibuktikan jangan kami tolak jadi MK tidak memakai kesempatan untuk melakukan yang minggu lalu saya sebut judicial activism itu mencari karena ini adalah soal bukan sekedar hitung-hitungan hukum tetapi ada etik yang lukah pada publik kan misalnya itu membawa semacam getaran psikis pada hakim MK mengatakan oke kami akan bijak karena itu adalah problem etis luar biasa karena itu dalil utamanya boleh dan dianjurkan untuk berbuat curang dalam demokrasi diajarkan wisdom terhadap public claim atau moral claim dari public seperti tadi Anda katakan MK kembali ke kitoknya sebagai kitok primernya sebagai penentu hukum iya bukan kembali ke kitok kembali pada konservatisme hukum terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!